Halo guys, kembali lagi di Asia Client Review kali ini saya akan men-sharing pengalaman pribadi saya menggunakan kepala charger ya, yang cukup terkenal di Indonesia apalagi yang pengguna iPhone ya pasti tidak asing dengan kepala charger ini yaitu merek OK dan merek Anker ya, kedua smartphone ini cukup bersaing di dalam negeri ya cuma membawa kualitas yang baik membawa kemasannya yang baik dan membawa terutama membawa sertifikat MFI untuk bagi yang pengguna iPhone karena iPhone CND, chargernya itu selain bawaannya ya di luar produksi Apple itu sebaiknya menggunakan disaran dari Apple sebaiknya menggunakan kabel atau kepala charger yang sudah mensupport MFI ya sudah memiliki sertifikat MFI OK, produk Anker sedikit dengan OK sendiri sama-sama berasal dari negara Cina ya dengan negara yang sama ya tapi bukan satu manajemen sepertinya seperti itu oke, kita langsung aja ya keduanya juga memiliki kemasan yang baik yang bagus ya dan juga yang anehnya untuk harga Anker sendiri itu walaupun harga termurahnya itu tetap menggunakan kemasan yang bagus sedangkan OK untuk produk yang termurah atau dijual dengan harga kurang lebih 50 ribu itu tidak menggunakan kemasannya cuma berdasarkan plastik bungkusan gitu sedangkan Anker dengan harga yang murah dia masih menggunakan kemasannya yang baik oke, itu sekedar dari kemasannya untuk keduanya memiliki kemasan yang bagus cuma OK yang termurah tidak memiliki kemasan yang bagus dia cuma bungkusan plastik doang oke, yang kedua kedua ini juga sudah menggunakan MFI ya dan kabelnya juga menggunakan Nilon dan mereka juga mempunyai garansinya cukup panjang ya untuk OK sendiri garansinya 1 tahun sedangkan Anker ada yang info 1 tahun dan ada yang juga info lebih dari 1 tahun yaitu sampai 5 tahun atau 3 tahun oke, tapi dalam pemakaiannya saya waktu itu saya membeli dua-duanya nah ini yang uniknya ketika saya beli oke, sudah saya pernah klaim kerusakan sedangkan Anker belum sama sekali saya klaim kerusakan oke, klaim kerusakan pertama saya tidak tahu tiba-tiba rusak saja kemudian saya klaim di Jakarta dengan proses klaimnya cukup mudah ya kita cuma tinggal kirim infokan data kirim melalui jasa pengiriman ongkos ditanggung kita sendiri dan ongkos kembali kirim ke sini kita juga yang nanggung dengan produk sudah diganti yang baru oke, kemudian berjalan dengan lancar kurang lebih seminggu, dua minggu ya saya lupa jangan sampai kemasan dan nota pembeliannya kita hilang karena itu sebagai syarat klaim garansi oke, yang kedua yang berikutnya telah dikirim produk baru saya tetap menggunakan produk Anker dan produk Aukey nah, uniknya lagi karena ini sering saya bawa kemana-mana ya buat jalan dan sering jatuh juga kemudian sering jatuh nah, Aukey kembali bermasalah tidak bisa digunakan lagi atau rusak ya sedangkan saya mau klaim lagi nota-nota sudah hilang kartu garansi sudah tidak ada kemasan juga sudah ada jadi saya pasrah dan ini sudah tidak bisa digunakan lagi sedangkan Anker oke, untuk bodinya sendiri itu solid banget ya oke ya dibandingkan dengan Anker oke, solid banget bodinya cuma sayang ya sering jatuh tapi bodinya tuh baik dalamnya rusak gak bisa digunakan sedangkan Anker sering jatuh sampai lepas gini ya bisa dilihat ya itu masih bisa digunakan dan belum pernah diklaim garansi satu kalipun dan masih bisa digunakan sampai sekarang untuk pemakaian sudah lebih dari satu tahun hampir dua tahun ya dan ya, gitulah pengamalan sering dari saya mungkin setiap orang berbeda-beda ya mendapatkan pengalaman kuala charger ya cuma saya ini kembali lagi kepada kalian mau pilih yang mana auke atau Anker pribadi saya sendiri setelah kerjian ini pasti saya lebih memilih Anker karena saya belum pernah rusak ya menggunakan Anker entah itu kepala chargernya ataupun kabelnya tidak pernah rusak sedangkan Anker kabelnya sudah pernah saya klaim garansi kepala charger-nya juga sudah rusak oke guys sekian dulu review atau sharing dari saya semoga bermanfaat dan semoga bisa mencari rekomendasi buat kalian yang lagi cari charger ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe dan like sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati